Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'ainu ala umuri dunia wa d-din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'auda bi'isanin ila yaumid din Rasulullah pernah menggambarkan suasana keluarganya Dengan kalimat, baiti jannati Rumahku surgaku Rumah tangga yang penuh kebahagiaan Digambarkan dengan indahnya seperti indahnya surga Orang mengatakan di keluarga yang penuh kebahagiaan itulah Surga dunia itu bisa dirasakan Sebagai orang mu'min, muslim Kita harus membangun keluarga kita Seperti yang dicontohkan rosul Keluarga yang penuh kebahagiaan Yang digambarkan dalam baiti jannati Dalam Al-Quran disebutkan Ketika orang itu menikah diberi jodoh Dan itu bagian dari tanda-tanda Kekuasaan Allah Maka dari perjodohannya itu Diharapkan ia mendapatkan ketenangan A'udzubillahiminasyaitonirajim Wa min ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwaja Litas kunu ilaiha Wa ja'ala baynakum mawaddatawwarahmah Di dalam ayat tadi tegaskan Ketika orang sudah diberi jodoh oleh Allah Litas kunu ilaiha Agar dalam perjodohannya itu Dia mendapatkan sakinah Guru maji di tempat saya menggambarkan sakinah itu seperti apa Dia bertanya Kalau huruf tak difatkah apa bunyinya Orang jawab tah Tak dikasroh ti Tak di domah tu Terus guru ngasih di tempat tadi Di tempat kami tadi bilang Kalau tak disukun apa Tidak berbunyi tah Tidak berbunyi ti Tidak berbunyi tu Tenang huruf itu Maka keluarga sakinah Seperti huruf disukun tadi Keluarga yang penuh ketenangan Yang dari luar tidak pernah terdengar keramaian Keributan, percekcokan Karena di dalamnya ada ketenangan Semua yang masuk disitu menjadi bahagia, damai, tenang Kita berharap Seluruh keluarga kita keluarga tenang Di antara Pariabel agar kita memiliki keluarga yang menentramkan, menenangkan Biasanya adalah Kita ingin mendapatkan anak turun yang soleh Dan anak turun yang soleh ini Bagian dari investasi kita dunia akhirat Di dalam hadith Nabi yang Masur disebutkan Salah satunya adalah Ketika anak Adam itu sudah wafat, sudah mati Maka terputuslah seluruh amalnya Kecuali ia yang memiliki tiga amal soleh Salah satunya adalah Ia yang memiliki anak soleh Yang dengan soleh Solih hanya anak itu Rajin mendoakan Maka dia pahala mengalir terus Walau dia sudah mati Mendidik anak menjadi soleh Tentunya bukan hal yang mudah Berat Maka wajar Orang yang bisa mendidik anak menjadi soleh seperti itu Mendapatkan posisi amal yang tiada terputus tadi Memwujudkan keluarga Sakinah Seperti gambaran Rasul Baiti Janati Tentunya tidak mudah Karena Kadang karena kesibukan Orang tua dan anak susah ketemu Ketika orang tua pergi bekerja anak belum bangun Orang tua sampai di rumah Anak sudah tidur lagi Di antara hikmah Adanya musibah COVID-19 ini adalah Spirit kembali membangun rumah Ramadan kali ini pun kita di rumah saja Imbuan pemerintah Beribadah bekerja dari rumah Inilah saatnya Kita membangun keluarga kita Lebih religius kembali Kita tata Peribadatan di rumah kita dengan baik Selalu jamaah di rumah Berdiskusi di rumah Anak dan bapak bisa komunikasi lagi dengan baik Sehingga rumah tangga kita bisa jadi akur Hikmah Dari Peribadah di rumah Ramadan di rumah Maka kita serius kembali Menjadikan rumah tangga kita ini Rumah tangga yang sakinah Jangan gusar dengan semangat Ramadan di rumah Insya Allah Bersama keluarga Kita raih berkah Ramadan kali ini Maka kita siapkan di ruangan keluarga kita Tempat yang khusus kita persiapkan untuk Peribadatan dengan baik bersama keluarga di Ramadan di rumah saja ini Kita jadikan tempat sholat yang nyaman untuk kita berjamah di keluarga Kita tadarus bersama Kita berdiskusi agama Bahkan kita juga bisa ngaji online bersama Nonton siaran TV bersama Teriak siaran pengajian yang baik untuk mengisi spiritualitas kita di masa Ramadan ini Selamat menjalankan dan melanjutkan Ramadan di rumah saja Insya Allah ini saatnya kita menjadikan rumah tangga kita Seperti yang digambarkan Rasulullah Baiti Jadnati Semoga Allah menjadikan keluarga kita penuh ketenangan Penuh kebahagiaan Sehingga kita bisa menjadikan keluarga kita Untuk banyak beramal soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton